assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya yah agar tidak ketinggalan info terbaru jadinya kamu selanjutnya ya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodiak Scorpio di hari ini nah seperti apa sih reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodiak Scorpio di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimpau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap reading-an yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap reading-an yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan sang maha pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman reading-an jodiak Scorpio di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Scorpio mungkin saja energi ini resonate teman-teman atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan sang maha pencipta Oke disini kartu tarot sudah aku sabal kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio di hari ini bagus konsentrasi teman-teman dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim dan pada kartu yang pertama disini ada King of Wands ataupun Raja Tongkat teman-teman nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti teman-teman tentang sebuah kehidupan yang bisa aku katakan cukup mampan ya mungkin secara kondisi kehidupan sosial kemudian secara kondisi sikap ya sangat dewasa banget gitu loh ya bagaimana tidak mungkin selama ini kamu sudah cukup-cukup deh merasakan kondisi kehidupan yang mohon maaf mungkin tidak begitu baik lancar ya secara kondisi finansial ekonomi kehidupan sosial mungkin juga banyak banget problem-problem kehidupan yang terjadi Nah kurasa memang itu ada sesuatu hal yang biasa lah siapapun pernah mengalaminya nah kabar baiknya disini adalah kenapa kamu lebih bisa menjadi lebih dewasa bisa lebih mapan bisa lebih mungkin ya saat ini kamu sedang menikmati gitu loh masa-masa pencapaian kamu selama ini hasil kerja keras kamu selama ini ya karena karena adanya berbagai masalah-masalah yang selalu terjadi itulah yang semakin membuat kamu lebih kuat membuat kamu semakin lebih berani dan membuat kamu semakin lebih apa ya teman-temannya semakin bisa terus mengalami sebuah peningkatan peningkatan secara ya mungkin perlahan tetapi pada intinya semuanya tidak sia-sia gitu loh teman-teman inilah hasil perjuangan dengan kamu selama ini itu sih intinya ya kemudian disini ada demun ya ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti teman-teman bahwa mungkin memang selama ini banyak banget lah hal-hal yang cukup menakutkan menyakitkan menyedihkan yang terjadi di dalam kehidupan kamu ya namanya juga kehidupan teman-teman sebuah proses untuk bisa sukses dan berhasil tentu memang tidak mudah tetapi ya karena kamu berhasil melewati segala sesuatunya dengan baik maka ya tidak akan sia-sia pada akhirnya gitu loh teman-teman dia hal-hal yang menyakitkan hal-hal yang cukup buruk akan berganti dengan sebuah kebahagiaan dan pastinya kamu akan lebih menghargai sih tentang sebuah pencapaian kesuksesan yang kamu terima saat ini gitu loh teman-teman karena memang itu benar-benar hasil perjuangan kamu banget gitu loh ya nah kemudian disini ada five of wands atau lima tongkat teman-teman ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti tentang sebuah tantangan kehidupan kamu yang memang sangat begitu berat banget lah tidak jarang nih kamu menemukan orang-orang yang toksik tidak jarang kamu menemukan orang-orang yang selalu iri dengki dan ingin mencoba untuk menghancurkan kamu banyak banget deh pokoknya teman-teman tetapi ya karena itu tadi sebuah mindset yang selalu positif sebuah keyakinan diri kemudian kamu selalu belajar dari yang namanya sebuah kesalahan sehingga seolah-olah tuh apapun yang apa ya masalah dan ujian yang terjadi ya itu dapat kamu lalui lah seperti itu teman-teman oke kemudian pada kartu yang keempat disini ada dying of man ya selain itu juga aku melihat disini teman-teman bahwa perjuangan kamu pengorbanan kamu selama ini yang memang kamu dedikasikan untuk hidup lebih baik selalu kamu lakukan mungkin karena faktor-faktor ini pula lah teman-teman yang membuat kehidupan kamu benar-benar akan mengalami sebuah peningkatan terutama kalau aku lihat sih teman-teman ya energi kamu di bulan Juli ini di bulan ini ya memang bakal ada sebuah perubahan seperti itu ya bakal ada sebuah perubahan karena masa-masa yang cukup sulit masa-masa yang dimana banyak banget deh ujian-ujian yang terjadi selalu saja meliputi kehidupan kamu itu bakal berakhir dengan kamu bertemu dengan orang-orang yang tepat dengan kamu bertemu dengan orang-orang yang baik kamu bakal bertemu dengan begitu banyak orang-orang yang bisa apa ya teman-teman ya membangkitkan semangat kamu motivasi kamu dan mungkin dari mereka kamu bakal menemukan sebuah jalan ya jalan untuk apa tentu jalan untuk bisa hidup lebih baik dari sebelumnya teman-teman ya kemudian para kartu yang berikutnya disini ada four of cups empat cangkir teman-teman mungkin masa-masa yang dimana kamu sudah benar-benar bosan jenuh dengan masalah-masalah kehidupan ini bakal benar-benar berakhir teman-teman ya jelas dong dengan kamu bertemu dengan orang-orang baik orang-orang yang tepat maka persiapkan dirimu untuk menyambut kebahagiaan kamu yang baru tentunya di pekan ini ataupun khususnya di bulan Juli ini deh teman-teman terlihat banget sebuah kondisi keuangan yang berlimpah ya kamu bakal mendapatkan rejeki gede dan hidup yang mapan amin ya teman-teman oke next pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Scorpio di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada ten of pentacles teman-teman ataupun sepuluh koin nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Scorpio ini adalah sebuah kartu teman-teman yang memiliki sebuah arti tentang kerja keras kamu selama ini deh luar biasa banget kalau aku lihat teman-teman ya perjuangan kamu selama ini untuk bisa hidup lebih baik ini benar-benar luar biasa banget ya tetapi selalu saja teman-teman yang namanya sebuah kerja keras kamu ikhtiar kamu doa kamu ini tidak bakal sia-sia banget loh ya kenapa karena 10 koin ini cukup menjelaskan tentang sebuah arti bahwa kamu bakal mencapai sebuah tujuan besar impian besar cita-cita besar karena apa ya karena disinilah sepertinya keberhasilan itu bakal tercapai nah dari sebuah keberhasilan tersebut lah teman-teman jelas banget ini akan menghadirkan adanya sebuah kondisi keuangan yang cukup yang sangat lancar banget oke next disini ada fake of swords nah ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan sih kalau aku lihat teman-teman seperti penaklukan di dalam sebuah tantangan ya seperti bakal ada sebuah apa ya mungkin kemajuan yang cukup pesat signifikan yang bakal terjadi di dalam kehidupan kamu kemudian disini ada debt nah debt aku-akui pula terlihat banget memang mungkin sebuah historis kondisi keuangan kamu finansial ekonomi kamu selalu terganggu selama ini selalu bermasalah banyak banget hal-hal yang tidak begitu kamu suka ya teman-teman wajar dong yang namanya sebuah masalah siapa yang suka seperti itu ya nah tetapi hadirnya kartu ketiga ini pula teman-teman ini cukup menjelaskan tentang sebuah transisi kehidupan baru yang bakal terjadi bakal dimulai artinya semua masalah-masalah yang kamu hadapi mungkin selama bulan Juni kemarin teman-teman ini bakal tuntas loh ini bakal berakhir dan pastinya yang namanya sebuah akhir dari masalah pasti bakal ada sebuah ending yang membahagiakan pasti bakal ada sebuah ending yang cukup positif teman-teman ya kemudian disini ada system of pentacles ataupun 7 coin nah hadirnya kartu keempat ini teman-teman disini aku melihat memang dan tidak dapat dipungkirlah ibaratnya selama ini kerja keras kamu ya kamu mungkin kamu dedikasikan kamu tunjukkan untuk orang-orang yang kamu sayangi pastinya ya teman-teman kemudian terhadap orang-orang yang selama ini selalu saja mohon maaf memandang kamu sebelah mata selalu saja merendahkan kamu dengan hasil kerja keras yang selama ini yang bakal kamu terima disini teman-teman ya sebuah proses yang tidak sia-sia pastinya ini bakal membungkam deh mulut orang-orang yang selama ini selalu nyinyir ya yang selama ini selalu saja merendahkan kamu seperti itu teman-teman kemudian pada kartu yang terakhir disini ada 5 of caps ataupun 5 cangkir nah sebagian yang menutup ya terkait dengan kondisi keuangan teman-teman Scorpio disini teman-teman aku semakin yakin banget bahwa kehidupan kamu perlahan demi perlahan akan terus mengalami sebuah peningkatan-peningkatan dan terus peningkatan hingga pada akhirnya apa? hingga pada akhirnya sebuah tujuan besar bakal terjadi pasti dong sebuah tujuan besar disini dengan kamu merasakan sebuah kondisi keuangan yang terus meningkat ya bisa jadi kamu bakal kaya raya bisa jadi apa? semua impian-impian kamu terwujud mungkin kamu ingin memiliki rumah kah? mungkin kamu ingin membeli mobil kah? sawah kah? ataupun hal-hal yang lain ya tergantung dari tujuan kamu sih selama ini teman-teman mungkin kan berbeda karena ini adalah energi general ya energi umum seperti itu tetapi memang yang jelas disini teman-teman persiapkan dirimu untuk sebuah perubahan besar yang akan membawa sebuah kedamaian dan hidup yang lebih sejahtera oke next pada poin yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga nih terlebih dahulu dan pada kartu yang pertama disini ada fake of wands nah hadirnya kartu pertama ini teman-teman sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sudah berumah tangga oke ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman bahwa aku melihat dan aku merasakan di dalam sebuah kehidupan rumah tangga kamu di bagian ini cukup positif ya kenapa? karena disini aku melihat ya seolah-olah tuh kamu dan dia sama-sama berjuang banget lah untuk mencapai satu tujuan tentunya untuk bahagia untuk hidup lebih baik itu sih teman-teman kemudian disini ada second of cups atau tujuh jangkir nah di dalam sebuah perjuangan untuk mencapai sebuah kebahagiaan memang aku akui tidak akan mudah teman-teman dia tidak semudah membalikkan terlapak tangan pasti dan tentunya ada sebuah rintangan tantangan ujian yang bakal terjadi yang memang aku akui pula cukup besar tetapi jika segala sesuatunya dapat terlewati dengan baik maka kehidupan rumah tangga yang bakal penuh dengan kelimpahan materi rezeki ya hal-hal besar pokoknya apa ya mungkin bakal ada sebuah kejutan besar deh teman-teman hal-hal positif pastinya yang bakal terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu ya itu tadi bisa jadi sebuah impian dan tujuan kamu tercapai dan bahkan bisa aku katakan ini di luar dari prediksi kamu sebelumnya ya rencana-rencana kamu sebelumnya gitu loh kemudian disini ada the fool semakin harga menutup teman-teman the fool ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kehidupan baru sebuah tantangan kehidupan baru yang memang bakal terjadi artinya terlihat banget bahwa kali ini untuk teman-teman skorpion sudah berumah tangga bakal ada sebuah perubahan-perubahan deh yang bakal terjadi gitu loh teman-teman ya mungkin ini mengenai tentang bisnis dan usaha kamu yang berkembang pesat mungkin ini mengenai tentang pekerjaan seperti itu ya ya wajar dari hal-hal tersebut yang akan menghadirkan sebuah kondisi kehidupan rumah tangga yang bahagia oke next pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman skorpion yang saat ini sedang berpacaran ya dan pada kartu yang pertama disini ada the impress teman-teman nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka teman-teman terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman skorpion yang sedang berpacaran the impress ini juga tak kalah positifnya ya teman-teman terkait dengan hubungan asmara kamu di pekan ini karena apa disini aku melihat dan aku merasakan bahwa kamu cukup menikmati banget sih masa-masa berpacaran dengan dia ya dengan pasangan kamu karena apa ya karena segala sesuatunya itu sesuai dengan harapan kamu gitu loh ya kemudian disini ada nine of pentacles ataupun sembilan koin teman-teman ini ada sebuah kartu yang menggambarkan bahwa ya hubungan kamu kalau aku lihat sih untuk kedepannya akan terus positif sih teman-teman ya mungkin memang ada beberapa masalah tetapi masalah tersebut aku rasa dapat kamu lewati dengan baik deh yang paling terpenting adalah bagaimana kamu dan dia harus bisa sama-sama berkomitmen saling berkomitmen di dalam menjaga sebuah hubungan itu sih teman-teman jangan sampai ada sebuah pemikiran-pemikiran untuk mencari yang lain teman-teman ya karena seseorang yang saat ini sedang ada di hadapan kamu iya dia yang terbaik untuk saat ini gitu loh ya nggak tahu kedepannya deh tetapi yang jelas manfaatkan momen terbaik yang saat ini akan terjadi jangan sampai karena adanya sebuah rasa ketidakpuasan di dalam sebuah hubungan maka bakal terjadi hadir pihak ketiga seperti itu oke next kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dad dan pada kartu yang pertama disini ada five of pentacles teman-teman ataupun lima coin nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang jomblo yang single oke ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti tentang sebuah kesedihan teman-teman tidak dapat dipungkiri seperti masih ada sebuah apa ya ibaratkan kamu masih mengingat-ingat sesuatu hal yang terjadi ya sesuatu hal mungkin ini terkait dengan kondisi kehidupan asmara kamu kali ya kamu masih mengingat dia dan masih memiliki sebuah harapan ya selalu berharap mungkin dia itu bisa kembali lagi bersama kamu seperti itu teman-teman ya mungkin memang tidak semua teman-teman Scorpio mengharapkan energi ini tapi mungkin ada yang sebaliknya ya perlu usaha untuk move on perlu usaha untuk melupakan masa lalu dan hidup lebih bahagia tetapi memang tidak dapat dipungkiri lah teman-teman awal-awalnya mungkin bakal terasa berat banget gitu loh yang terjadi oke nah kemudian pada kartu berikutnya disini ada three of cups ataupun tiga jangkir nah bagaimana caranya agar kamu bisa melupakan semua kenangan masa lalu teman-teman contoh disini kamu harus pandai-pandai deh untuk mencari sebuah kebahagiaan kamu sendiri ya bagaimana caranya ya kebahagiaan bisa kamu dapatkan dengan yang lainnya loh teman-teman ya mungkin dengan teman kamu sahabat kamu keluarga kamu itu teman-teman ya usahakan banyak banget aktivitas yang harus kamu lakukan teman-teman jangan terlalu banyak menyendiri ya jika kamu ingin melupakan masa lalu kamu bakal berat banget ya kemudian pada kartu yang berikutnya disini ada the tower nah sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio oke yang jumlah yang single disini mungkin memang kamu harus lebih bersabarlah teman-teman untuk the next ya mencari jodoh dan pasangan jangan sampai terburu-buru karena apa ya karena disini aku melihat potensi bahwa kamu bakal gagal kembali ini terlihat banget ataupun mungkin bisa jadi jika kamu kembali terhadap orang lama ya potensi bahwa kamu bakal kembali kecewa ini terlihat gitu loh oke next pada poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang teman-teman nah disini ada king of cards jika kamu bertanya tentang dia seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu apakah dia baik apakah dia berkomitmen apakah dia serius teman-teman dari kartu pertama ini aku rasa cukup menjelaskan itu semua gitu loh ya dia berkomitmen dia ingin serius terhadap kamu tetapi kamunya disini yang masih ragu bimbang terhadap dia mengapa teman-teman karena disini aku melihat ada nine of one sembilan tongkat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan seperti apa ya kamu takut mungkin ya masih trauma deh mungkin juga terhadap kehidupan masa lalu sehingga apakah benar jika terlalu cepat untuk mengambil sebuah keputusan menjalin sebuah hubungan asmara kembali kamu bakal bahagia itu yang kamu pikirkan teman-teman ya kemudian juga kalau aku melihat dari kartu ketiga ini seolah-olah itu masa lalu kamu selalu datang gitu loh teman-teman selalu membayang-bayangi kamu ya sehingga ya mungkin dari situ pula kamu masih sulit untuk move on itu sih ya teman-teman oke kemudian kita akan melihat pada poin yang terakhir 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Scorpio di hari ini 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar teman-teman pada kesempatan kali ini oke dan kita akan langsung ambil 2 tanggal lahir sekaligus ya untuk mempersingkat durasi nah yang pertama disini ada tanggal 6 dan tanggal 19 kemudian disini ada tanggal 27 dan tanggal 9 oke next disini ada tanggal 22 dan tanggal 31 kemudian tanggal 5 dan tanggal 12 kemudian tanggal 25 tanggal 4 dan yang terakhir disini ada tanggal 7 dan tanggal 11 maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Scorpio di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati